Kopassus dengan Kostrad, Battalion Rider, itu kalau kita lihat di jurnal, di artikel, itu kan lima besar dunia. Jadi kalau dilihat kemampuannya, Kopassus dengan Rider itu hebat ya. Bisa satu lawan 20 orang, mereka mampu kok. Dia bisa bergerak sendiri semua mereka. Sekarang pertanyaannya, kenapa kejadian seperti ini? Nah ini tentunya saya bilang tadi, saya berkali-kali mengatakan masalah payung hukum. Ada kesulitan atau kendala apa sehingga para jurid kita apakah memang takut akan pelanggaran HAM atau bagaimana? Yes, bila mana ada ini tadi, kalau dia law enforcement itu kan polisi. Kalau dia di sini sesuai dengan Undang-Undang 34, ini harusnya kekuatan TNI. Kalau TNI dia masuk di law enforcement, itu kena HAM. Nah begitu dia kena HAM, nanti resolusi PBB 2504 itu bisa rame lagi nanti. Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Menanggapi beredernya anggota TNI yang gugur di Papua akibat serangan kelompok kriminal bersenjata, membuat geger masyarakat Indonesia. Bahkan panglima TNI beserta kepala staf dari tiap matra pun terbang ke Papua untuk mengadakan rapat derurat dan tertutup. Selain itu, pengamat militer dan purnawirawan juga mulai merespon dan memberikan keterangan. Salah satunya, Laksamana Muda Purnawirawan Iskandar. Dalam wawancara di salah satu TV nasional yaitu TV One, Iskandar menyebut Kopassus dan Kosrat adalah pasukan khusus yang hebat dan diakui dunia. Bahkan banyak negara segan dengan kemampuan prajurit Kopassus. Apalagi berbagai penugasan baik di dalam maupun di luar negeri Kopassus mampu selesaikan dengan baik. Tentu saja negara lain akan segan dengan Kopassus. Tetapi setelah beredar berita Kopassus gugur di Papua, banyak masyarakat yang menganggap pasukan khusus Indonesia sangat lemah di Papua dan tak segarang di sosial media. Ternyata pernyataan netizen itu langsung dibantah oleh purnawirawan TNI, Laksamana Muda Iskandar yang menyebut Kopassus sebetulnya hebat dan bisa menghancurkan kelompok separatis dengan mudah jika mereka diberi payung hukum. Karena jika Kopassus bergerak tanpa didasari dengan undang-undang, maka TNI akan terkena pelanggaran HAM. Imbasnya PBB akan ikut campur tangan dalam masalah Papua ini. Dan yang bisa memberikan perintah untuk menghabisi KKB yaitu Panglima Tertinggi Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Jokowi Dodo dan Parlemen DPR Komisi 1. Karena merekalah yang memiliki wawon yang lebih untuk memberikan pelindungan hukum kepada anggota TNI. Karena mau sehebat apapun pasukan khusus, jika tidak ada payung hukum untuk TNI, maka merekalah yang akan menjadi sasaran HAM. Untuk itu, purnawirawan TNI meminta kepada Presiden Jokowi dan DPR untuk mengambil tindakan tegas kepada gerombolan kelompok separatis teroris bersenjata Papua ini. Karena jika didiamkan saja, TNI akan banyak yang berguguran di Papua. Untuk itu, Yonif para Raider 330TD kembali dikerahkan Panglima TNI untuk memberikan daya gedor bagi prajurit yang sudah berada di Papua. Meskipun lebaran tinggal menghitung hari, tetapi para prajurit siap meninggalkan anak dan istrinya untuk memberikan serangan balasan kepada para rekan-rekannya yang sudah gugur di Papua. Bagaimana tanggapan kalian dengan pernyataan purnawirawan TNI yang meminta agar Presiden dan DPR membuat perlindungan hukum untuk TNI? Silakan adu mekanik di kolom komentar.